Dalam rangka menyemarakan Hari Dharma Karya Dika ke-77, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 BA melaksanakan virtual run, serta mengibarkan bendera merah putih dan bendera pengayuman di titik 0 terselatan NKRI Pulau Rote, Kawaten Rotendau. Kegiatan bertajuk pengayum virtual run yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia tersebut, mengambil jarak tempuh 7,7 km dan 19 km. Virtual run yang dilaksanakan lapas kelas 3 BA ini dimulai dari halaman depan lapas menuju lintasan selatan Pulau Rote dan diakhiri dengan pengibaran sang merah putih dan bendera pengayuman di titik 0, Kawaten Rotendau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari pos kupang. Ada Rio Teti yang akan mengaporkannya. Silakan, rekan Rio. Baik, rekan sirda dan tribunan sekalian. Seperti yang diketahui, kegiatan fitur run serta pengibaran bendera merah putih dan juga bendera pengayuman dilakukan oleh jajaran tembaga pemasyarakatan kelas 3 BA di titik 0 pulau terselatan NKRI, yakni Pulau Rote. Langkah yang kegiatan itu dilaksanakan pada hari 1, tanggal 13 Kegustus tahun 2022. Untuk diketahui bersama Tribuners, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kemen Bumham dengan menambil jarak tempuh 7,7 km dan 19 km. Ada pun pengukuran jarak dan waktu untuk fitur run sendiri menggunakan aplikasi Strava. Rekan sirda dan tribuners fitur run ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Lapas kelas 3 BA dan Niel Saekoko. Kemudian, berlangsungnya kegiatan tersebut penuh sukacita tribuners. Kegiatan lari secara virtual ini juga mengambil rute dari halaman depan lapas menuju lintasan selatan Pulau Rote. Terkait kegiatan tersebut, tribuners Kepala Lapas kelas 3 BA dan Niel Saekoko menyampaikan bahwa kegiatan lari secara virtual tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriakan hari Dharma karya di KK77 dan juga menyongsong hut eri yang K77. Selain itu, menurut ke Lapas, virtual run ini juga bertujuan untuk penguatan fisik sehingga para petugas lapas tetap sehat dan kuat. Tribuners setelah menyelesaikan cara tempuh dari virtual run tersebut, kejadian lapas kelas 3 BA melanjutkan perjalanan ke titik lantai rute. Perjalanan menuju titik lantai rute, tribuners menyukurkan panorama indah secara kasat mata. Keindahan itu pula menambah daya semangat bagi jajaran lapas kelas 3 BA untuk segera tiba di tempat tersebut. Yang lebih menarik lagi, tribuners terkasih, pohon-pohon montar dan kelapa yang hijau, dan juga lebantangan lautan biru memberi makna bahwa panorama alam keupatan rute-endau begitu menakjubkan dan juga fantastis. Tak lupa pula sahabat tribunersku, saat berada di titik lantai pulau rute, terdengar suara gemuruh ombak dan nampak air laut serjerni kristal dapat ditemukan di sana. Sebagai informasi Rekan Firda dan tribuners sekalian, tiba di titik lantai jajaran lapas kelas 3 BA mengibarkan bandera merah putih dan juga bandera pengayuman. Demikian saya kemarinkan Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Rio Teti dari Post Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!